yang ini itu ada watermarknya tuh ada tulisannya yang ini download itu download bukan hasil karya kamu bukan pengennya kayak gini gitu jadi emang di internet tuh lagi bagus-bagus banget nih pemirsa jadi aku save di handphone siapa tahu bisa jadi inspirasi kalau aku motret ini yang ini tapi banyak yang fotoku juga banyak tapi tau gak sih bikin foto kayak itu gak gampang loh apalagi kalau medannya tuh berat ya pemirsa penuh perjuangan dan lebih susah lagi kalau modelnya ternyata bukan manusia bukan manusia maksudnya satwa-satwa yang unyu gitu enggak itu mah biasa ini modelnya robot oh robot jadi objek foto robot kan susah diarahin makanya mau lihat gak perjuangannya kayak gimana nih halo my name is Sophia welcome to my stylist photoshoot ya ini adalah Sophia walaupun ia adalah seorang robot namun ia dengan lihai menunjukkan bakatnya dalam menjalani sesi pemotretan bahkan seperti manusia pada umumnya sebelum dimulai ia gugup karena ini adalah pertama kalinya Sophia dipotret I am a little bit nervous but love dressing up and getting my makeup then what do you think of my new haircut setelah dirias ia bergegas berganti pakaian secara berurutan sesuai dengan tema foto yang akan diambil ia juga pandai menunjukkan ekspresi yang diminta sang fotografer agar hasil foto terlihat lebih natural sesi pemotretan ini diadakan oleh sebuah majalah asal inggris yang sedang merayakan ulang tahun cetakan ke 400 karena ingin merayakan dengan konsep berbeda sekaligus memperingati revolusi robot di masa mendatang mereka pun memilih Sophia sebagai model sekaligus cover majalah edisi spesial anda kagum dengan foto-foto ini inilah karya ember mozo seorang wanita berusia 22 tahun asal Hawaii pantai dan laut sudah menjadi sahabat karib ember sejak kecil namun keputusannya untuk menjadi seorang fotografer olahraga selancar dan ombak bukan hal yang mudah dikutip dari urbanoffiter.com ember harus mengalahkan kekecewaan dan traumanya yang cukup lama akan kedesiatan laut pasifik untuk bisa menjadi seperti sekarang tepat pada 2005 saat usianya baru 9 tahun ember harus kehilangan John mozo ayahnya yang juga seorang fotografer ekstrim John meninggal dengan luka di kepala saat sedang mengabadikan gulungan ombak besar atau sering dikenal dengan pipeline hingga saat ini ember tetap berada di jalur yang sama dengan ayahnya sambil menekuni hobi lain sebagai seorang peselancar masalah tempat yang merek